Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemayan kunyit kuning di tanah langsung Nah yang pertama-tama kita lakukan adalah penyediaan tempat untuk melakukan penyemayan kunyit ini Terlebih dahulu kita lakukan pembuatan bedengan, selanjutnya kita cangkul bedengan tersebut Lalu kita lakukan penggemburan, nah seperti ini contohnya dimana bedengan ini sudah saya gemburin Selanjutnya penyediaan naungan atau pemberian naungan seperti ini Dimana naungan ini berfungsi untuk menjaga kelembapan udara Sehingga matahari atau mengurangi penyelaran matahari terhadap kunyit yang kita semai Langkah berikutnya penyediaan bibit kunyit kuning Nah untuk bibit kunyit kuning bisa kita beli di pasar Kita pilih bibit kunyit yang sudah tua artinya sudah layak untuk kita jadikan bibit Nah untuk kali ini saya kebetulan saya tanam kemarin dimana usianya kurang lebih 8 bulan Nah hasilnya seperti ini dan sudah saya lakukan pemanenan Hasilnya seperti ini, nah inilah kunyit yang akan saya semai Lalu kita lakukan penyemayan Nah untuk penyemayan kita susun saja buah kunyit ini atau rimpang kunyit ini Di bedengan yang sudah kita gemburun seperti ini Nah kita susun Nah setelah selesai kita lakukan Atau kita susun rimpang kunyit ini ke tempat penyemayan Nah seperti ini hasilnya Selanjutnya kita tutup menggunakan tanah Tanah hitam bisa Kita tutup seperti ini Untuk penutupnya setipis mungkin untuk mempercepat proses pertumbuhan atau berkecembahan kunyit ini Jadi kita lakukan penutupan seperti ini Nah kita tutup setipis mungkin Nah setelah selesai kita tutup rimpang kunyit ini dengan tanah hitam Selanjutnya kita lakukan penutupan dengan menggunakan Daun kering seperti daun jerami bisa Daun lalang pun bisa Dimana fungsinya atau manfaatnya Untuk mempercepat proses pertumbuhan maupun Perkecembahan kunyit yang kita semai ini Dan juga untuk menjaga kelembaban udara Maka kita lakukan penutupan dengan menggunakan daun kering seperti ini Nah daun lalang bisa Daun jerami pun bisa Kita lakukan penutupan Pakai daun kering seperti ini Terima kasih telah menonton Dimana fungsinya ini untuk mempercepat Berkecembahan rimpang kunyit ini Maka dari itu kita lakukan penutupan menggunakan daun Kering seperti ini Kita lakukan penutupan sampai selesai Nah setelah saya lakukan penyemayan kunyit ini Satu bulan lebih Dimana saya semai di tanah langsung Dan dalam proses penyemayan Saya lakukan di tempat teduh Artinya terhindar dari sinar matahari Seperti ini Saya lakukan pemberian para-para Dan begitu juga penutupan menggunakan daun kering Saya lakukan Dimana fungsi dan manfaatnya Untuk mempercepat keluarnya tunas Mampu kecambah rimpang kunyit ini Dan beberapa minggu yang lalu Sudah saya buka penutupnya Yaitu daun kering Dan saya diamkan Dan hasilnya seperti ini Inilah bibit kunyit Yang telah saya semai Satu bulan lebih Dan untuk langkah selanjutnya Sudah bisa saya pindahkan Atau saya tanam Ke tanah langsung Ke polibet besar Maupun ke pot Pertumbuhannya merata Semua seperti ini Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih